Kami sudah merawat 402 pasien, dari mulai anak-anak hingga dewasa, baik laki maupun perempuan. Kemudian ada pasien yang meninggal, 5, itu terkait dengan karena keterlambatan rujukan. Datang ke RSUD kami dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Saya lihat tadi menumpuk ya Pak, apakah kamarnya itu penuh atau gimana Pak? Ya kami sebetulnya sudah kebanjiran pasien ya, dari sebelum Ramadan, 3 bulan sebelum Ramadan hingga hari ini, pasien-pasien cukup luar biasa datang ke RSUD kami, sehingga kondisi GD kami juga menumpuk, dan ruang rawat inap kami juga dalam kondisi yang penuh ya, jadi artinya antusias masyarakat, mungkin insya Allah kepercayaan kepada RSUD, tapi memang kondisinya saat ini memang cukup penuh ya di IGD. Kalau untuk kasus terbanyak di RSUD Pak, dilihat dari IGD kan tadi penuh tuh, atau apa ya Pak? Kasus yang 10 besar ya, yang pertama adalah bronchopenemoni, artinya pasien-pasien disebabkan oleh infeksi saluran nafas ya, mungkin karena cuaca, perubahan cuaca yang begitu ekstrim, kemudian juga ada di Januari sampai hari ini juga, DPD juga cukup tinggi ya, dan penyakit-penyakit lainnya yang demam ya, yang kemudian tidak bisa disesifikasikan, demamnya diakibatkan oleh virus ya, sehingga ini menjadi sebuah tantangan buat kita, tentang berbagai macam penyakit yang hadir di RSUD. Dan sekali lagi Pak, untuk BBD, anak 10 tahun itu paling banyak Pak? Rata-rata usia? Usia anak tuh rata-rata di bayi juga ada ya, 9 bulan, kemudian anak-anak di bawah 10 tahun ya? Di bawah 10 tahun ya, ada juga yang di atas 11 tahun sampai 15 tahun juga, kondisinya cukup merata, jadi tidak bisa disesifikasi. Dan pesannya Pak, pesan untuk masyarakat yang terkenal DBD-nya? Dengan cuaca yang cukup ekstrim, saya Direktur RSUD Asgola Majid Kota Bekasi, menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan, karena memang nyamuk DBD itu disebabkan oleh adanya genangan-genangan air ya, tumbuhkan-tumbuhkan sampah yang menyebabkan banyaknya tumbuh jentik nyamuk yang hidup, kemudian menjadi nyamuk dewasa. Dan ini adalah saran yang sangat bisa masyarakat lakukan adalah membersihkan lingkungan di sekitarnya. Kembali turun, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Sampai jumpa lagi, di sini, di sini, di sini. Jangan lupa lagi, di sini. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati